Hai hai teman-teman pecinta timnas dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Garuda Sportivo, tempat dimana kalian bisa dapetin info seputar tim nasional Indonesia setiap hari. Jangan lupa subscribe dan silahkan dislike aja jika kalian tak suka dengan pembahasan kami. Halo Sobat Bola, pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia antara tim nasional Indonesia melawan Brunei Darussalam akhirnya mencapai titik terang. Sebelumnya, skuad Garuda dijadwalkan menjalani pertandingan tersebut di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring atau GSJ Palembang. Namun hingga hari ini Palembang masih dikepung kabut asap dari kebakaran hutan. Maklok DKK sendiri akan menjalani pertandingan di Stadion GSJ pada 12 Oktober mendatang. Setelah kondisi yang tidak memungkinkan laga ini akhirnya dipindah ke Stadion Utama Gelora Pungkerno. Komite Umum dan Organisasi Asprof PSSI Sumsel Faisal Murshid SHD Teta Langik menjelaskan bahwa dia sudah mendapatkan kabar terbaru. Pertandingan skuad Garuda akan dilaksanakan dipindah dari Stadion GSJ. Ya, kita sudah dapat informasinya. Laga tim nasional Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 dipindahkan ke Stadion GBK. Kata Faisal Murshid, dilansir bolahspot.com dari laman Tribun Sumsel. Faisal menilai bahwa kabut asap yang masih parah membuat keputusan ini akhirnya diambil. SSI sawai saat ini sudah melakukan pantauan reket kondisi terkini dari Palembang. Namun mereka menilai bahwa kondisinya belum membaik dan cukup resiko untuk dikelar. Selain itu, skuad Garuda akan menjalani TC mulai 9 Oktober mendatang. Laga ini akan mendapatkan perhatian penuh karena masuk dalam kalender FIFA. Murshid itu bisa memantau lewat satelit terkait keput asap di Palembang, Sumsel. Sementara laga internasional ini mensyaratkan agar tidak ada sekecil apapun gangguan. Tambahnya, kabar ini tentu cukup mengecewakan bagi masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Pasalnya, mereka juga sempat gagal menggelar Piala Dunia U20 2023 setelah status tuan rumah untuk Indonesia dicabut oleh FIFA. Selanjutnya, mereka juga gagal menggelar Piala Dunia U17 2023. Sedikita ini yang ketiga kalinya kita Palembang batal jadi tuan rumah penggelenggeraan event internasional. Yang pertama Piala Dunia U20, yang kedua event U17. Dan ini yang ketiga babak pertama kualifikasi Piala Dunia, bungkasnya. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong telah memanggil sejumlah 25 pemain termasuk penggawa karuda yang bermain di luar negeri. Hal tersebut telah diunggah dalam akun Instagram resmi atimnas.indonesia pada selasa 3 Oktober 2023. Nama-nama 25 pemain itu kebanyakan adalah skuad lama yang telah ditangani oleh Shin Taeyong, baik pada timnas U23 Indonesia maupun senior. Dengan bertabur pemain bintang, diduga nilai pasar timnas Indonesia jauh berbeda dengan calon lawannya Brunei Darussalam. Dilansi dari laman resmi transfermarket.co.id, nilai pasar dari skuad karuda yang mencapai Rp 158,17 miliar. Sementara Brunei Darussalam hanya berkisar Rp 22,6 miliar. Dengan kata lain, timnas Indonesia memiliki harga 7 kali lipat dari skuad tebuan ini. Harga yang mencapai ratusan miliar tersebut tentu karena banyaknya pemain skuad karuda yang juga memiliki nilai pasar tinggi. Terutama pemain abroad yang berada di luar negeri. Tentu harga pasarnya jauh melebihi pemain-pemain yang bermain di laga internasional. Seperti yang diketahui, banyak pemain abroad timnas Indonesia yang memiliki harga di atas 300 ribu euro atau setara dengan Rp 5 miliar. Di antaranya Sadie Walsh Rp 34,76 miliar, Jodi Amat Rp 15,64 miliar, Shani Patimana Rp 10,43 miliar, Asnabi Magwa Alam Rp 5,65 miliar, Marcelino Ferdinand dan Sadil Ramdani Rp 5,21 miliar. Tak kalah dengan pemain yang berkarir di luar negeri, beberapa pemain di Liga 1 pun juga memiliki harga yang relatif tinggi. Seperti halnya pada Mark Cloud, Rp 7,82 miliar, Rizky Rido Rp 6,52 miliar, dan Rahmat Irianto Rp 5,65 miliar. Sehingga dikadang-kadang, nilai dari 9 pemain terbahal timnas Indonesia inilah yang menjadikan harga pasar skuad karuda menjadi sangat tinggi. Halo Sobat Bola, Shin Taeyong hargai Brunei Darussalam dengan tampilkan skuad terbaiknya. Mungkin banyak orang mengernyitkan dahi membaca 25 pemain yang diundang Shin Taeyong untuk hadapi Brunei Darussalam. Dari 25 nama tersebut, hampir sepunya adalah sosok syarat pengelaman, termasuk 9 pemain yang berkarir di luar negeri. Sementara itu lawan yang dihadapi hanyalah Brunei Darussalam, negara yang dihitung secara apapun berada di bawah Indonesia dari segi kualitas jauh di bawah. Dalam istilah militer, Shin Taeyong menggunakan kekuatan yang berlebihan. Meski terkesan berlebihan, ada sisi menarik yang mungkin tidak semua orang tahu. Pembanggilan Shin Taeyong pada para pemain terbaiknya justru menjadi pertanda sang pelatih menghargai keberadaan Brunei Darussalam. Melawan sebuah tim yang terbilang lemah dengan kekuatan sebenarnya, menunjukkan bahwa Shin Taeyong tidak ingin memberikan kesan meremehkan Brunei. Sebab kekalahan karena menghadapi tim dengan kekuatan sebenarnya akan memberikan kebanggaan bagi Brunei sendiri. Hal inilah yang coba ditunjukkan Shin Taeyong dengan skuadnya. Pemain normal dan serius akan merujukkan betapa para pemain timnas Indonesia menghargai keberadaan sang lawan. Respek inilah yang coba dibangun. Prediksi line-up timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026, 9 pemain eberat langsung starter. Prediksi line-up timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas di video ini. Skuad Garuda, julukan timnas Indonesia bakal menantang Brunei Darussalam dua kali di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia lebih dulu menjamu tim tebuan julukan timnas Brunei Darussalam pada line pertama di Stadion Kelora Sriwijaya Jaga Paring Palemba pada Kamis 12 Oktober 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lalu line kedua dikelab di Stadion Sultan Hesena Bolkia Brunei pada selasa 17 Oktober 2023. Lantai timnas Indonesia Cinta yang telah mengumumkan 25 pemain untuk menghadapi Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 25 rama yang dipanggil, diantaranya ada Ramadan Senanta, Maklok hingga Nadio Argo Binata. Selain itu ada 9 pemain yang berkarir di luar negeri alias eberat. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, KMS Kadensi, Asenawi Magualam, Joana Dragons, Pertama Arhan Tokio Verdi, Sandy Wars, KV Pekcelek, Jodi Alma Johor Darul Takzim FC, Shady Patimana Viking FK, Sadil Ramdadi Saba FC, Rafa Sri Edudenhaq, dan Elkan Bagot, Ipsu Itstown. Lantas akan kasus 9 pemain abroad tersebut bakal langsung dimainkan Shin Taeyong sebagai starter. Di laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam, hal itu mungkin saja dilakukan Shin Taeyong mengingat laga tersebut sebagai laga resmi FIFA, sehingga semua pemain abroad kemungkinan dilepas klubnya masing-masing. Dalam prediksi line-up timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Taeyong kemungkinan akan merapkan skema menyerang untuk sebat karunia dengan formasi 4-3-3. Sebab Brunei Darussalam notabene sebagai tim yang lemah. Dalam pola 4-3-3 ini, sektor penjaga gawang kemungkinan dipercayakan kepada Nadio Argawinata, pasalnya giper milik Bruneo FC itu tengah dalam performa apik, hingga sukses membantu timnya berada di peringkat pertama Liga 1 2023-2024. Keser ke lini pertahanan Shin Taeyong diprediksi menempatkan 4 back sejajat. Jadi Jordi Alma dan Elkan Bagot sebagai back tengah, serta Sandy Walsh dan Shady Patimana sebagai back sayap kanan dan kiri. Sedangkan di lini tengah diisi Maklo, Ricky Kampuaya dan Marcelino Ferdinand. Terakhir posisi tiga terdepan kemungkinan ditempatin Sadil Ramdane di sayap kanan, Rafael Sri di sayap kiri dan Ramadan Sarantas bagi penyerang tengah. Kemenangan atas Brunei yang jadi harga mati bagi tim nasi Indonesia akan lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia 433, Nadeo Arga Minata, GK, Sandy Walsh, Jordi Amat, Elkan Bagot, Shaini Patimana, Maklok, Ricky Kampuaya, Marcelino Ferdinand, Sadil Ramdhani, Rafael Sri, Ramadan Saranta, pelatih Shin Taeyong. Terima kasih telah menonton!